Halo kawan-kawan pecinta catur, kali ini kami punya partai catur yang sangat menakjubkan dengan pengorbanan-pengorbanan indah dari sang maestro pengorbanan catur yakni Mikhail Tal. Kali ini Tal berhadapan dengan Viktor Korchnoi, pecatur tangguh Soviet yang acapkali mengalahkannya. Partai catur ini sendiri berlangsung di Herseg Novi Blitz Tournament di tahun 1970. Mikhail Tal memegang bidak putih, sedangkan Viktor Korchnoi memegang bidak hitam. Partai catur ini sendiri diawali dengan pertahanan Perancis variasi Taras. Kuda putih ke D2 Pion ke C5 Kuda ke F3 Pion A6 Pion pukul pion di D5 Dibalas dengan pion pukul pion oleh hitam. Tal selanjutnya berencana melakukan rokado pendek dengan melangkahkan Gajah ke E2 Korchnoi melangkahkan pion C4 Rokado pendek dari Tal Kemudian Gajah Hitam ke D6 Mengancam pion putih di H2 Tal kemudian mengeser benteng ke E1 Mensejejarkan bentengnya dengan Raja dari Hitam Kuda Hitam ke E7 Pion B3 Pion Hitam ke B5 Kemudian pion A4 dari putih Pion macam kuda Tal Tal menggerakkan kuda ke F1 Kemudian pion hitam B4 Kuda putih di F3 Bermanuver ke petak E5 Victor Korchnoi selanjutnya melakukan rokado pendek Tal menggerakkan Gajah Gelapnya ke F4 Pion Hitam maju ke F6 Mengancam kuda Kuda bergerak ke petak D3 Sekaligus melindungi Gajah di F4 Korchnoi memukul Gajah dengan Gajahnya Dibalas kuda pukul Gajah Kemudian Menteri Hitam ke petak D6 Mengancam kuda di F4 Tal membiarkan kuda di ancam Ia malah menggerakkan Gajah ke F3 Di posisi seperti ini Jika Hitam melangkahkan Menteri pukul kuda Maka penteng pukul kuda hitam di E7 Pada permainan aslinya Victor Korchnoi menggerakkan kuda B ke petak C6 Tal kemudian menggerakkan kuda ke E3 Dan akhirnya Menteri Hitam memakan kuda putih di F4 Menteri pukul kuda Namun Tal membalas dengan kuda Pukul pion hitam di D5 Mengancam Menteri Hitam Dan juga kuda hitam di F7 Korchnoi merespon dengan kuda pukul kuda Selanjutnya Gajah pukul kuda Skak Raja Hitam bergeser ke H8 Gajah pukul kuda Sekaligus mengancam benteng hitam Victor Korchnoi menyelamatkan bentengnya Ke petak A7 Tal selanjutnya menggerakkan menteri Ke E2 Di sini ia mengorbankan pion di D4 Hitam memakan pion dengan menteri Selanjutnya Tal menggerakkan benteng A nya Ke petak D1 Mengancam Menteri Hitam Menteri Hitam terpaksa mundur ke C5 Sekaligus mengancam gajah putih di C6 Dan pada titik ini Terlihat dengan jelas File D dan E yang sepenuhnya terbuka Dikuasai oleh pasukan putih Langkah selanjutnya dari putih Adalah langkah yang sangat mengejutkan Akhirnya Jika Korchnoi memakan menteri dengan benteng Maka benteng pukul benteng skak Dan pastinya Hitam akan terkena skak mat pada langkah berikutnya Untuk alasan itulah Pada permainan aslinya Hitam tidak menerima pengorbanan menteri tersebut Korchnoi malah menggerakkan benteng Ke F7 Selanjutnya Tal menggerakkan benteng D nya Ke D5 Mengancam Menteri Hitam Menteri Hitam Bergeser ke petak B6 Langkah selanjutnya dari putih Adalah langkah kemenangan Jika kalian mau Silahkan sekali lagi Pause video ini Dan temukanlah langkah selanjutnya Dari Mihail Tal Karena putih melangkah Hitam Menyerah Selamat Bagi anda yang menemukan Langkah menteri pukul benteng Di F7 Karena setelah langkah ini Hitam Menyerah Victor Korchnoi menyerah Setelah manuver menteri putih Di F7 Karena Ia sepertinya Tidak bisa menemukan Solusi Semua variasi Sepertinya ia akan kalah Menteri Hitam Di B6 Seperti terisolasi Tidak bisa membantu Rajanya Contohnya Jika ia bereaksi Dengan menggerakkan Pion di H7 Untuk memberi ruang Bagi Rajanya Maka Menteri Pukul Benteng Menteri Pukul Benteng Benteng Pukul Benteng Skak Mat Terima kasih sudah mampir di channel ini ya guys Semoga Kalian menikmati Video-video dari kami Jika berkenan Silahkan subscribe Dan ketuk lonceng Pemberitahuannya Agar Kalian gak ketinggalan Updatan-updatan Video dari kami Sampai jumpa Pada video-video kami Selanjutnya Sampai jumpa 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 Terima kasih.